Intro Halo sahabat BC, senang rasanya saat ini saya sedang berada dalam acara seminar dan pameran klinik ekspor yang mengangkat tema peran DJBC dalam mendukung IKM Go International. Acara ini sendiri diselenggarakan di Aston Kupang Hotel pada Kamis 22 Oktober 2020. Untuk berita selengkapnya, simak keliputan berikut. Dalam rangka mendorong pelaku industri kecil menengah di daerah Kupang untuk memasarkan produknya secara global, Beacukai menyelenggarakan kegiatan pameran dan seminar klinik ekspor dengan tema peran DJBC dalam mendukung IKM Go International di Balurung Palacio Aston Hotel Kupang. Kegiatan tersebut mengundang asosiasi IKM, eksportir, dan kalangan akademisi sebagai peserta untuk berpartisipasi langsung maupun mengikuti secara virtual. Kepala Subdirekturat Penyuluan dan Layanan Informasi Hattawardana dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat lebih mengetahui peran Beacukai dalam memfasilitasi perdagangan dan mendukung kegiatan industri dalam negeri serta memahami tata laksana ekspor. Untuk itu, Beacukai terus melakukan asistensi terkait tata cara ekspor, baik tentang pengurusan izin, dokumen kelengkapan ekspor, dan hal lain yang dapat membantu kelancaran administrasi ekspor melalui program klinik ekspor. Dalam kesempatan kali ini, Beacukai menghadirkan Kepala Seksi Perbendaran Beacukai Kupang, Safaruddin Muhammad, dan Kepala Seksi Pelayanan Kepabianan dan Cukai Beacukai Gresik, Ekorudiyartono sebagai narasumber. Kedua narasumber tersebut menegaskan bahwa ekspor adalah hal yang mudah dilakukan, dan banyak fasilitas serta kemudahan yang diberikan Beacukai untuk dapat dimanfaatkan para pelaku usaha. Beacukai pun selalu siap memberikan pelayanan terbaiknya. Di Beacukai Kupang, sudah ingin dari dulu sebenarnya mendorong para IKM maupun UMKM agar bisa ikut berkontribusi untuk memajukan NTT ini. Nah, kita berkomitmen dalam klinik ekspor ini, kita juga sudah banyak membantu para-para UKM, baik dari sisi, bahkan dari sisi hilir sampai ke hulu, dari hulu sampai ke hilir, kita terus mendorong, dan bahkan kita ke depannya menginginkan agar tumbuh lagi eksportir terbaru. Karena memang selama ini, apalagi kita di lingkungan akademisi kan hanya membantu mengasistensi dalam hal pembukuan, pembuatan proposal, tapi ini sudah lebih meningkat lagi, dan saya sangat berterima kasih sekali pada Beacukai, ini adalah peluang-peluang yang sebenarnya harus ditangkap oleh UMKM. Iya, jadi termotivasi untuk UMKM itu tidak hanya berpikir di lingkungan secara lokal saja, tapi sudah bisa go internasional. Klinik ekspor ini menjadi bukti bahwa Beacukai selalu siap mendukung dan memfasilitasi kegiatan ekspor dari IKM seluruh Indonesia. Dan usai sudah kegiatan kita hari ini, saya Alun dari Kupang, Kanal BCTV mengabarkan.